Subscribe Youtube channel Oficial INews dan nyalakan lonceng. Sementara itu pemirsa Presiden Jokowi menjalankan sholat Idul Fitri di Istana Kepresidenan Bogor. Sementara Wakil Presiden Maruf Amin di kediaman resmi Wapres. Sholat dilaksanakan terbatas dengan mengutamakan protokol kesehatan. Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Imam Salat adalah Serda Ridwan Payopo yang kesehariannya bertugas sebagai anggota tim Pampri Den 1 Grup A Pasukan Pengaman Presiden. Dalam khutbahnya, Serda Payopo menyampaikan amalan serta ibadah di rumah dalam keadaan wabah seperti merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah. Sementara Wakil Presiden Maruf Amin menjalankan ibadah sholat Idul Fitri di pendopo kediaman resmi Wakil Presiden. Salat dilaksanakan dengan jamaah terbatas, dipimpin Ustad Abdul Mu'is Ali sebagai khotib. Usai salat, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dan Isri bersilaturahmi Idul Fitri secara virtual. Halo, Assalamualaikum Pak Bapres dan Bumuri mengaturkan selamat dari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Pak Presiden, bersama Ibu. Saya minta maaf lahir dan batin. Ibu negara, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin Ibu. Baik Presiden Jokowi maupun Wapres Maruf Amin juga tidak menggelar open house dalam perayaan lebaran. Tim Ainews melaporkan. Ya, sama-sama.